bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel kobe tv oke di video kali ini kita melihat dan membuktikan murai batu yang mau mabung tapi masih produksi nah ini sering banyak pertanyaan dan sering juga menjadi pro dan kontra ada yang pro lebih ke menetas ada yang tidak ada yang tergantung jadi sebenarnya jawabannya tergantung tergantung itu bukan ragu tapi bisa menetas bisa tidak itu tergantung dari kondisi indukan nah disini kita langsung saja mau cek ini kondisi indukannya sudah mau ganti bulu ini kemarin sebenarnya pasangannya bukan yang ini ini king killer pasangannya kaisar itu lagi udah merah kemarinnya ngelemah awalnya biar-biar ngelemah saya lihat bulunya juga udah merah karena dicabut dia sekarang ganti bulu nah betinanya ini karena gak dicabut jadi dia belum ganti bulu tapi kondisinya udah memprihatinkan ya oke ini kebetulan induknya lagi di luar tuh si king killer gak tau melamun kenapa ini kaisar dulu indukannya tadi udah kesana kita lihat ya apakah telurnya ngisi ini untuk yang ke berapa kalinya ya udah beberapa kali kita cek juga bismillah ini gisi guys alhamdulillah ya Allah alhamdulillah ini anak king killer ini dibuat alhamdulillah beneran ini ini saya mikirnya tadi gak ngisi ya nah alhamdulillah anak pertama king killer dari indukannya ya di tahun 2023 king killer produksi kembali jadi sebelumnya king killer itu terakhir produksi itu di tahun 2022 Januari ya jadi anakan king killer yang terakhir itu Januari netasnya itu udah dewasa udah masih pastol ya tapi udah kacor dan sebagainya lah ya nah ini keluar lagi alhamdulillahnya nah jadi itulah tadi saya bilang pro dan kontra ya bisa bisa jadi menetas bisa jadi tidak gitu loh untuk telur yang lain gak usah kita sentuh dulu kita biarkan aja dulu karena apa guys ya kalau saya itu telur pertama dari pasangan yang baru dijodohkan ataupun ini kan sebenarnya pasangannya pasangan baru tapi induk-induk tua semua ya tetap saja kita menjaga kenyamanan dia terlebih dahulu ya supaya apa supaya mereka itu tidak merasa kecewa loh baru pertama langsung dikecewakan gitu kan nah itu jangan sampai terjadi nah berhubung king killer ini king killer makanya saya namakan king killer itu karena dia pembunuh dia itu bukan hanya pembunuh betina tapi pembunuh anakan juga ya dulu pernah buang anakan dan sebagainya buang telur nah sekarang ini dia semenjak dijodohkan dengan ini dia gak buang-buang telur ya alhamdulillah ini sampai menetas baru ini king killer gak ganas ya heran juga saya ya kenapa kok bisa kayak gitu tapi tetap saja nanti kita jaga-jaga ini kan kita udah pakai sekat ya walaupun sekat sekat-sekat kayak gini guys ya gak perlu itulah saya sampaikan dari dulu tuh ternak tuh gak harus mewah gitu loh yang penting itu semuanya itu mendukung dari indukan mendukung ya dari suasana dan kondisi juga mendukung seperti itu ini bener loh guys ya saya tadi gak berpikir ini gak meneta karena dia udah dua kali dua kali mengeram itu zong 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 ya bukan karena pejantannya gak bagus ya tapi karena kondisi indukan yang sudah mau ganti bulu nah jadi satu hal lagi yang perlu anda ketahui dan pernah saya sampaikan juga bahwasannya indukan yang sudah mau memasuki masamabung itu tingkat produksinya bakal menurun ya nah makanya saya itu masih tetap membiarkan ini kemarin ya itu tadi siapa tahu ini menetas ya ternyata bener menetas kan tapi kalau sekali dua kali lagi dia tidak menetas ini rencananya mau saya cabut betinanya karena betinanya belum ganti bulu udah setahun lebih udah setahun setengahan memang masanya udah ganti bulu ini sebentar ya kita lihat gimana sih nanti teman-teman nah itu tuh betinanya ini susah di rumah anda lihat sendiri udah udah gimana ya kurang kurang fresh lagi bulunya itu udah merah mungkin kalau di kamera masih agak bagus ya karena efek dari kameranya susah kameranya ngeblurnya terus ini dia ah ini dia itu bulunya udah pada cabut-cabut ya tapi alhamdulillah ini dukanya masih bisa produksi nah ini dia tuh langsung luncur sana nah ini jaga-jaga kita tutup dulu sementara jadi king killer kita biarkan berpisah terlebih dahulu dengan betina supaya betina lebih fokus ngurus anaknya dan yang saya takutkan king killer nanti ngebantai nah satu lagi yang berubah dari king killer king killer ini sekarang jarang bunyi kalau dulu kan karena dia liar karena sering ditutup jadi kalau kita pergi dia baru kabur kalau sekarang saya pergi pun dia nggak bakal bunyi kabur saya nggak bunyi dia nggak mau jadi kalem sekarang itu king killer heran itulah tadi perubahan-perubahan makanya kita itu juga di di samping konsisten bukan berarti konsistennya itu polos maksudnya menonton tapi kita itu konsisten sambil mempelajari perkembangan dan perubahan situasi muri batu kita ataupun situasi lingkungan di kandang muri batu kita nah itu yang perlu dipelajari seperti ini yang saya sampaikan tadi indukan yang tidak membantai sekarang yang membantai sekarang tidak membantai kan itu suatu perubahan sebenarnya apa yang menyebabkan itu harus kita harus tahu juga walaupun ini suatu keuntungan bagi kita ya apa dengan hal yang seperti ini malah membuat tingkat menetasnya rendah atau bagaimana kualitasnya tidak bagus dan sebagainya itu harus kita pelajari juga tadi oke jadi itu dulu informasi untuk hari ini benar-benar saya tadi sebenarnya mau buat videonya tingkatnya itu apa ya minusnya lah gitu ya tapi ya memang ternyata ya plus minusnya itu ada ya bisa menetas bisa tidak atau tingkat menetasnya rendah itu saja dulu guys ya oke terima kasih selalu menonton dan saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh